PT. Jasa Marga menyiapkan sejumlah infrastruktur dalam mendukung kelancaran mudik lebaran tahun 2024, salah satunya dengan menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mendukung pemudik yang menggunakan mobil listrik. Menurut Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisio Octaviana, pihaknya sudah menyiapkan 49 titik SPKLU di sepanjang jalur mudik. Angka ini meningkat dari sebelumnya, hanya 17 titik. Lisio memastikan 11 dari 49 SPKLU telah di-upgrade dari normal charging menjadi fast charging, sehingga daya baterai dapat resi optimal dalam waktu 30 menit. Jasa Marga mengaku pemangku kepentingan lainnya juga menyiapkan 29 posko kesehatan di sejumlah res area yang akan membantu pengunjung untuk melakukan pengecekan kesehatan selama perjalanan, hingga penambahan toilet fungsional sebanyak 599 bilik. Nanti kita lihat ya, jadi memang dengan adanya sosialisasi ini tentunya juga bisa menyampaikan informasi kepada para masyarakat yang memiliki kendaraan listrik, mungkin akhirnya bisa melakukan perencanaan yang tadinya ragu-ragu gitu ya, jadi bisa berani untuk bisa menggunakan jalan tol untuk jarak yang lebih jauh gitu ya, karena memang sudah tersebar titik-titiknya dari Jakarta sampai Surabaya untuk bisa mengisi daya listriknya di 49 SPKU yang tersebar di Lesa.